Halo guys, kali ini kita mau membedakan harga-harga bahan pokok di Dubai sama di Indonesia Check this out kalau dilihat di care for Indonesia itu rata-rata Rp25.000 ya di lautermat itu 25-30.000 kurang lebih jadi let's say harga ayam satu potong Rp25.000 jadi dua ekor itu Rp50.000 ya jadi kita bisa lihat tadi sebelumnya sekitar Rp72.000 ya di care for nya Dubai jadi di Indonesia ayamnya sedikit lebih murah ya sosis itu 10 dirham ya 10 berarti kurang lebih Rp40.000 tapi dapet Rp3.000 apa Rp11.000 sosis ya itu isinya tiga ya isinya tiga berarti Rp33.000 lah satu eh Rp11.000 eh berapa sih Rp43.000 bagi tiga 13 ya Rp13.000 satu murah lah murah ya sosis ya murah ya sosis murah disini ini sosis ayam oke oke jadi kalau di Indonesia ya di care for juga itu harganya bervariasi ya ada yang Rp55.000 satu ya Rp39.000 Rp47.000 ada ini yang kalau kita beli tiga itu Rp100.000 gitu jadi saya ambil mewakili aja karena yang sebelumnya di Dubai itu per tiga pack jadi ini kita ambil asumsi aja Rp100.000 per tiga pack harga sosis chicken ya sosis ayam jadi Rp100.000 dibandingin sama di Dubai itu tadi Rp40.000 ya wow ya lebih murah di Dubai ya oke tulur berapa tuh isinya kan ada itu 30 biji 30 biji di sini per biji ya 30 biji harganya 13,7 30 biji 13.000 itu paling murah ya ada juga telur ini yang ini apa nih berapa nih ini sembilan saya isinya 15 Hai kemudian ada telur organik juga organik 15 15 yang 30 ya yang kering 15 dirham ya isi 30 oke jadi harga telur kalau di Tokopedia itu memang lebih murah ya Rp48.000 dibawah Rp50.000 gitu tapi kita mau bandingin apple to apple jadi karena di sini nggak ada carefull adanya hipermat yang kurang lebih hampir hampir mirip itu yang termurah di hipermat itu adalah Rp23.300 per 10 butir jadi kalau 30 butir Rp69.900 gitu ya tadi untuk telur coklat yang sama di Dubai harganya Rp58.500 untuk 30 butir jadi kelihatan bedanya ya jadi ada promo nih untuk keju cheese kiri ya jadi kalau kita beli satu kotak yang gede gitu isinya ada lima itu harganya 20 dirham ya nah kalau kita beli di carefull di Indonesia itu harganya Rp37.000 sampai Rp40.000 ya let's say Rp37.000 tapi itu satu kotak bukan lima kotak jadi kalau harga lima kotaknya silahkan aja kalikan sendiri gitu ya ternyata jauh lebih mahal di Indonesia cuy wow ini harga beras yang paling murah ya berapa tapi berasnya berapa ya berapa 24 ya 24,4 koin dirham ya kali Rp40.000 sekitar Rp80.000 96 ya nah untuk beras di Indonesia ya sama-sama di carefull itu per lima kilonya Rp59.9001 Rp60.000 sedangkan tadi di Dubai itu sekitar Rp85.000 ya jadi kelihatan ya bedanya ternyata di Indonesia lebih murah gitu kalau nggak di supermarket juga saya pikir ada beras-beras yang lebih murah dari situ harganya kayaknya 2 kg tapi itu 2 kg ya gula putih ya berapa harganya 13 13 ya 13 dirham berarti kali 4 sekitar Rp42.000 ya Rp52.000 oke jadi di Dubai itu harga gula pasir Rp50.700 ya nah di Indonesia itu Rp24.400 per 2 kg ya sama-sama di carefull jadi lebih murah harga gula di Indonesia daripada di Dubai enggak ya enggak ya itu ini bu tepung terigu tepung ya tepung terigu ya harganya berapa? 8,75 8,75 2 kg ini ya iya berarti kurang lebih Rp35.000 dibagi 2 berarti sekilonya Rp13.000an oke nah untuk harga tepung di Indonesia itu Rp19.000 per 2 kg sementara di Dubai itu Rp34.000 hampir Rp35.000 per 2 kg jadi lumayan mahal dibandingkan di Indonesia lebih murah ya jauh lebih murah 12,5 12,5 4 liter ya 4 liter susu ya dapat 4 ini ya iya susu murni ya ini ya susu murni ya 4 oke nah untuk susu di Indonesia enggak ada carefursi ya disini adanya Giant itu harganya Rp17.900 1 liter kalau kali 4 berarti Rp71.600 ya bayangin tadi di Dubai harga susu itu Rp48.000 aja lebih murah dong ya berarti harga susu di Dubai daripada di supermarketnya Indonesia lebih seperti itu ya nah untuk minyak goreng itu macam-macam ya ada dari sunflower ada dari corn atau jagung ya kalau saya ambilnya yang biasa aja cooking frying oil itu 10 dirham untuk 1,8 liter harganya ya 1,8 liter gitu ini harga yang paling murah gitu karena yang lain itu lebih mahal gitu mari kita bandingkan di Indonesia bagaimana harganya nah ternyata di Indonesia itu 2 liter itu ya atau hampir mirip lah 1,8 ya dengan 1,8 liter itu harganya Rp23.500 untuk 2 liter minyak goreng jadi sedikit lebih murah dibandingkan di Dubai yang tadi cooking oil itu sekitar Rp39.000 ya per 2 liter atau per 1,8 liter gitu jadi masih tetap untuk minyak goreng lebih murah di Indonesia go home guys oke guys jadi kita udah survei harga-harga bahan pokok lah ya kurang lebih di care for Dubai bandingin dengan care for di Indonesia atau supermarket Dubai, supermarket Indonesia kurang lebih seperti itu ya jadi kita bandinginnya apple to apple jadi bukan bandinginnya dengan pasar tradisional ya saya yakin pasti ada yang lebih murah di Indonesia gitu dari harga-harga yang saya sebutkan tadi tapi secara umum dari item-item yang tadi kita udah sebutkan ayam, sosis, telur, keju, beras, gula pasir, tepung, susu, minyak goreng ya dari item ini tadi itu jumlahnya juga kurang lebih sama kita jumlahin semuanya ya pengeluaran kita kalau di Dubai itu kita akan habis kurang lebih 515.360 kalau di Indonesia kita habis 603.300 wow saya surprise banget nih ternyata lebih mahal di Indonesia loh atau saya bisa bilang gak ada bedanya sebenarnya mungkin hampir sama supermarket di Indonesia dengan supermarket di Dubai gitu padahal image kita selama ini adalah Dubai itu jauh lebih mahal living costnya ya kurang lebih seperti itu gitu ya tapi ternyata untuk makanan bahan makanan itu gak ada bedanya loh maksudnya lebih mahal malah di Indonesia walaupun sebenarnya di Indonesia tadi saya sudah sebutkan kalau kita beli item-item itu di pasar tradisional kita bisa dapat yang lebih murah ya harga yang tadi saya sebutkan 603.300 itu mungkin bisa lebih turun lagi gitu ya mungkin hampir menyamai dengan yang di Dubai tadi 515.360 jadi kurang lebih hampir sama kan gitu tapi impresi kita sebelumnya kan seolah-olah lebih mahal banget nih di Dubai gitu ya tapi ternyata tidak gitu ya jadi ini review kita ya mengenai harga-harga bahan pokok di Dubai dan Indonesia perbandingannya semoga ini menambah wawasan teman-teman sekalian mana tahu Anda punya rencana pindah ke Dubai ya oke, thank you see you in next video bye-bye bye 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 selamat menikmati